Di arah luar sedikit offset, mendapatkan sebuah peluru panas dari Ion. Dan kita akan lihat lah, seperti apa nih tempo permainan yang akan disuguhkan oleh RRQ dengan plan A mereka yang udah dipatahin oleh tim Bonafide. Wow, ini tentu RRQ akan langsung berpikir cukup keras ya, karena memang entry point paling enak adalah dari jalur utaranya RRQ itu sendiri. Namun kalau begini, mungkin pilihan terbaik berikutnya adalah bergerak ke arah sekitaran jembatan Yasnaya. Tapi kembali lagi, tadi ada Ion di sana. Ada juga pembensin yang mungkin dikuasai oleh tim lain. So let's see later, tapi satu tim yang gue suka banget gerakannya adalah Takai. Mereka bergerak di sepanjang jalur pojok kiri dan sudah touchdown di sekitaran George O'Pol. But let's see, Eagle sudah lama. Kita tidak melihat Eagle 365 untuk bermain kembali lagi dan gatekeep mereka lakukan di sekitaran George O'Pol. Takai yang menjadi lawan mereka kali ini. Betul, dimana ada dua burung ya yang kembali akan bertarung juga. Namun ternyata fight yang tidak bisa diindarkan dari The Royce United. Sebuah Granite Connect menumbangkan satu player. Dan bahkan kita bergeser kembali juga ke arah Eagle 365 namun fight antara Dewa United dan juga Skylights. Masih belum bisa terhindarkan, LDOG. Bantul sekali. Tapi Eagle 365 kita lihat di sinar tembakan. Dicukupan poin. Takai cukup kelimpungan. Kup R.B. Langsung meledak. Tapi satu player cukup cepat untuk turun. But still, big knockdown. Dan kita lihat, ini dia. Empat melawan tiga. Tiga player dari Takai udah cukup kelimpungan kali ini. Bahkan satu player masih ada di bagian luar zona. Dan dari tim Eagle 365. Benar-benar melebar dari jaraknya. Benar-benar membuat pertahanan yang sangat kuat. Dan ini cukup menyulitkan tentunya. Di tempat lain, sepertinya satu tim udah akan dipulangkan ke lobby. Yaitu tim mana ya tadi ya? Dewa U. Dewa U. Dewa U. Dan itu dia. The other team. Dan look at elimination. Dari Skyless Gaming Reverse Blue. Tujuh didapatkan. Dan Pedongs. Nama yang cukup asing kali ini kita dengar. Lima didapatkan oleh dia pribadi, Jelly. Wah, gila-gila. Pedongs. Five elimination out of seven. Ini luar biasa banget menurut gue. Dan Skyless membuka hari dengan sangat luar biasa. Dengan menunjukkan keagresifannya ya. Gue gak tau apakah memang Skyless Gaming yang nabrak. Atau memang rumahnya mereka ditabrak sama Dewa United. Karena tadi ketika kameranya bergeser, fight-nya sudah pecah begitu saja. Betul, betul. Dan ternyata malah Skyless yang menang. Setelah tadi di awal, di early, mereka bisa menumbangkan tiga player dari Aura. Sekarang nambahin lagi satu. A whole squad. Penuh. Betul, betul, betul. Karena tiganya tadi di Aura di awal ya. Oke, oke. Ini menarik sekali. Karena tadi juga kalau kita lihat kompaunnya, itu adalah kompaun pertigaan yang ada di bawah Severny. Jadi kemungkinan besar mungkin D. Usiana berat kali ya. Mungkin. Mungkin, yes, mungkin. Tidak, tidak. Oke, oke, oke. Mari kita lihat. Karena kita teruskan perjalanan. Kali ini dari Eagle 365 melemparkan banyak sekali utility berupa Molotov. Karena bagian atas ada Nate juga. Takae kembali lagi tumbang dengan Alpha yang bergerak dari sisi lainnya. Not an ideal situation kali ini. Karena dua dari Takae sudah dipulangkan ke lobby. Smoke dilakukan untuk mendapatkan looting tambahan. Dan Takae harusnya sudah tidak ada operatif lagi yang dilakukan. Karena mereka butuh untuk rotasi pun juga Eagle. Hmm, yes. Dan ini adalah sebuah situasi yang gak mengenakan juga ya. Karena mereka juga harus bergerak lebih maju lagi. Even memang kalau kita ngomongin blue zone-nya masih bisa ditebe-in. Tapi kan cukup mengkikis dari segi healing kit-nya. Tapi gak apa-apa lah. Setelah mereka meratakan satu tim juga. Mereka bisa mendapatkan ekstra looting-looting-looting dari Takae. Dan aerodropnya kenapa ya? Kenapa harus di laut ya? Padahal bagus loh. Iya, AWM. Kita tahu senjata yang paling kuat secara penetration bulletnya. Bahkan helm level 3 juga gak bisa bertahan ya. Iya. Dari AWM itu sendiri. Tapi bener jelih ini di air. Kayaknya agak cukup sulit sih. Dan terlalu beresiko ya. Terlalu niat. Jika lo ingin diambil oleh sebuah tim. Dan juga kita melihat dari Onyx nih. Kali ini yang akhirnya sudah mulai bergerak keluar juga dari kota George Paul ya. Berarti mungkin mereka sudah mengambil pulau utara kah? Karena ini adalah bagian open field-nya ya. Di bagian pulau utara. Cepat banget mereka melakukan pergerakan. Dan menurut gue ya ketika satu tim. Mereka decide untuk langsung nyeberang pulau. Itu adalah sebuah tindakan yang penuh kalkulasi. Iya betul banget. Karena mereka harus pemberhitungan kira-kira tim mana yang ada di dekat mereka. Jalan rotasinya. Dan look at that teman-teman semua. Ini Onyx sedang bermain harusnya di gaming house mereka ya. Secara bersama-sama. Untuk bisa lebih kemistri, lebih baik lagi. Gue akhirnya ingat. Kayaknya tim pertama tadi yang dipulangkan ke lobby Voin deh. Karena pergerakan utara tadi berbarengan dengan Onyx. Dan harusnya Voin tadi tertakedown terlebih dahulu. Tapi apagaimanapun. Baik fans Voin maupun DU maupun Aura tadi mungkin yang udah tiga pelairnya tertakedown. Gak apa-apa ini masih game pertama nunggu nya Ejel ya. Kita membahas di awal tadi juga. Masih ada kesempatan yang bisa diperbaiki. Dan gue selain dari Piala Presiden. Satu. Skin semua boleh digunakan. Jadi kayak ada Koenisek, ada Tesla, McLaren. Just cool man. Bisa flexing ya. Iya betul. Akhirnya bisa flexing juga. Karena transaksinya pake BCA Mobile terus juga ya. Wah betul sekali. Masih tinggal online-online aja. Betul. Masih tinggal transaksi top up, top up gitu. Oke dan kita akhirnya juga melihat nih ya. Sudah ada pergerakan. Pencicilan pergerakan ya. Step by step movement. Yang mulai dibangun juga ternyata. Untuk circle nya shifting. Again and again ke arah bagian atas. Shooting range akan menjadi sebuah daerah play zone nya. Namun fight yang benar-benar menumpuk antara tiga tim. Skylight dan juga Onyx. Yang mungkin akan bertemu secara bersamaan. Pun juga ada NFT disana. Dimana satu player dari NFT tadi tertekan. Swabel langsung dilakukan revive. Ini juga hal yang tidak diduga-duga. Kita tahu NFT adalah timnya akan masuk ke tengah di zona keempat. Ini masih zona ketiga. Mereka udah di bagian tengah banget. Dan iya pergerakan mereka dari no go. Jadi tidak dekat. Dan lihat power punk juga baru saja. Mengeliminasi satu player dari SG Smith. Di sana tertekan. Power punk. Mukanya Cleon. Mukanya Raffi. Gak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya kenal lah player-player Onyx juga kan. Hapalah ya. Mukanya udah familiar banget soalnya. Udah pernah di announce. Betul. Kalau belum pernah di announce. Nah baru tanda-tanya. Ini siapa gitu kan. Itu dia. Betul. Dia lagi nunggu-nunggu nih. Berarti memang mungkin belum waktunya ya. Untuk announce player sepertinya gitu ya. Dan di Onyx juga ada Kitsuna. Itu gue rasa Kashi deh. Kashi. Yang ganti nickname. Betul-betul. Karena kemarin saya mendapatkan informasi dari satu streamer Nemo TV. Pablo Laputa. Yang berkatakan Kitsuna ini adalah Kashi. Kashi. Tapi untung Onyx belum bermain di PMGC. Kenapa tuh? Karena kalau di PMGC ketemu Nafi. Ada dua Kitsuna. Betul. Tidak salah. Sama-sama kuning lagi. Tahu-tahu-tahu. Iya-iya-iya. Oke kita melanjutkan. Wow siapa ya? The last mainstream dari Aura tetap memberikan pressure. Bahkan Bonafide. Satu orang dipulangkan. Apakah ini senjata rahasia dari Aura? Tapi ya sayangnya memang ada kalah kuantitas. Aura harus pulang ke lobby diperingat ke-14. Sekarang dibalaskan ya. Dari Bonafide. Tapi setidaknya mendapatkan satu placement. Satu elimination. Not a bad stuff. Bisa tetap dikatakan. Iya. At least bisa mendapatkan pundi-pundi elimination tambahan. Jadi pulang tidak dengan tangan kosong. Seperti itu kan. Betul-betul. Dan kalau kita melihat juga set up dari Alter Ego. Alter Ego NFT. Dua tim dari selatan. Sovnovka to Shooting Range. Perjalanan jauh mereka tempuh. Betul. Dan gue rasa mereka bangun terlebih dahulu sebelum tim lain bergerak maju. That's why mereka sudah bisa mengamankan di bagian cekungan yang cukup nikmat. Tapi gue masih putarnya saran satu sih. Bangkai pesawatnya. Siapa yang isi? Nah yang ada di bagian high ground ya. Di sekitaran bukit-bukit sekitaran Shooting Range. Apakah tempat tersebut akan worth it atau tidak? Kalau lihat di zona tiga tadi sih masih worth it ya. Tapi zona empat ini let's see later. Karena life scape juga. Dari pergerakan ke warinya udah mulai bergerak ke atas. Ini yang gue suka. Nggak kelihatan. Start of season. Mungkin nggak banyak event juga. Atau mungkin kami yang tidak bertugas di event tersebut. Sekarang di Piala Presiden. Nampak muncul lagi dengan gameplay. Yang menurut gue baru. Di beberapa sisi terutama rotasi yang sangat cepat. Dibangun oleh tim-tim yang justru netabinnya jauh-jauh. Yes. Karena pastinya mereka juga nggak mau stick ya. Di tempat yang sama. Atau tertahan di belakang terus-menerus. Mereka mau development juga. Mereka akan berusaha untuk mengembangkan strategi. Mekanik. Makro-mikronya pasti akan mereka step by step diangkat terus-menerus juga. Tapi yang perlu diangkat kali ini juga mungkin storyline dari life scape ya. Yang akhirnya bertemu dengan Eagle 365. 35 nampaknya ada pertemuan mantan nih. Wuh, life scape dengan Eagle 365 ya. One of the player ya. Kita tahu tentunya. Player yang bersinar dari PNC kala itu. Kemudian juga Terminator di beberapa turnamen. Audrey. Audrey. Sudah lama nih. Kita juga tidak melihat baku hantam antara kedua tim ini. So let's see. Karena kali ini kita kamera menyorot kepada Ion. Yang sedang melakukan push tadi ke arah bagian setiap tim lainnya ya. Dan kali ini dari boom. Akhirnya bertemu dengan EVOS Reborn. Dua serigala yang berbeda kubu tentunya. Waduh. Sedang melakukan fight kali ini untuk menentukan daerah kekuasaan tentunya. Dua serigala ya. Dua ya bukan dua. Oke. Bukan-bukan. Untuk sudah dibenarkan. Baiklah kita akan kembali lagi fokus juga macan nih. Kayaknya macan nih EVOS deh. Macan nih ya sebenarnya ya. Iya juga sih benar. Macan cuma gak tutul. Betul-betul. Karena ya memang tidak bertutul ya. Iya kan macannya biru. Betul. Lagi menjaga di bagian high ground juga. Ini adalah perebutan. Di bagian-bagian. Kenapa saya bilang serigala ya. Makanya. Kalau dia macan. Ya sudah lah ya teman-teman semua. Anggap saja angin lalu itu. Sekarang fight yang tentunya terjadi. Di bagiannya bisa kita katakan agak cukup utara. Tapi seorang Kenan yang coba untuk melakukan sebuah spotting. Justru diketahui. Yang menarik disini Voker tetap diam di belakang. Mungkin masih cari posisi terbaik dulu. Nah itu dia. Jangkar ya. Untuk ditahan di bagian belakangnya. Kita akan lihat seperti apa nih. Kira-kira decision making dari boom. Apakah mereka akan melakukan commit fight. Atau seperti apa. Karena setup dari EVOS juga bukan kaleng-kaleng. Mereka gak stick together. Atau stacking di satu tempat yang sama. Tapi cari anak-anak F. Bisa mendapatkan satu player. Ikiar tertumbangkan. Namun mungkin agak sedikit sulit. Kalau misalkan player-player dari boom. Mau melakukan revive. Betul ini EVOS. Persebarannya luar biasa banget. Bahkan lihat Lyserk dan juga satu player lainnya. Ada di bagian lower ground. Untuk tetap melakukan pick off. Kalau boom melakukan commit push ke arah bagian EVOS. Baru gue katakan. Ada sebuah spotting ke arah bagian atas. Langsung di pick off juga. EVOS reborn. Bermain dengan sangat luar biasa. Dan dengan momentum banyak damage yang masuk. Microblade langsung bergerak. Dan siap untuk melakukan sebuah fight. Tapi hati-hati. Tembakan dari boom juga sangat on point. Namun kali ini boom. Justru dengan upaya revive-nya. Ini kayak kandang sendiri. Dan akan langsung bisa ditembaki. Bahkan mungkin utility dari EVOS menuju ke arah boom. Sebagiannya gue katakan. Udah ada need yang di cook. Akan gak connect-connect ternyata. Dan KF. Kedua player dari boom. Ini benar-benar bencana untuk boom is born. Yes. Dan ternyata granatnya benar-benar menjadi sebuah hujan bencana untuk boom. Tapi ternyata terpandis. Serial dari arah yang lain. NFT Ramones melakukan pick off dari bagian guanya. Banker yang cukup berbahaya. Dan kali ini Microboy gak bisa nge-pick terlalu lama-lama juga. Karena bakal ketembak dari NFT yang lain. Bakaran Molotov. Membuat player-player dari boom tertekan. Last man standing. Pondbit di bawah sana. Bakal dicari. Dibakar juga. Masih belum keluar. Dipaksa keluar. Dan akhirnya muncul. Masih belum bisa ditembakin. Juga ini bakal menjadi sulit sekali untuk Pondbit. Sangat sulit. Karena yang dilawan adalah empat player di satu tim. Yang masih full tentunya. Namun Pondbit masih berdansa di bagian bawah. Nate connect lagi. Not a good situation. Di bagian belakang tadi ada NFT juga tembakan. Dari bagian atas Pondbit. Harus melakukan crouch terlebih dahulu. Mengganti karena bagian Nate low high toss. Lembarkan karena bagian atas smoke. Ini masih tebal teman-teman semua ya. Karena masih ada obstacle. Berupa vision yang tidak terlihat dari EVOS. Namun EVOS dengan pergerakan Pondbit. Tentunya mereka masih ingin melakukan sebuah finishing. Namun tetap objektif. Karena satu player tadi boleh sudah dikirimkan. Untuk menuju ke zona kelima. Yes pastinya dong. Karena ini bukan zona yang pengen ditahan lagi. Udah menyakitkan banget. Gak mau ditebein. Tapi ternyata. Sebuah pergerakan barbar yang langsung dipatahin. Begitu saja oleh player-player EVOS. Membuat boom. Mau tidak mau. Harus pulang dan puas di posisi ke 13. Yap betul sekali. Namun EVOS PRnya belum selesai. Karena pergerakan mereka harus segera dibangun. Tapi banyak kayak pecah. Dan ini dia pakai pesawat. Dan tadi sempat kita bahas. Dan ternyata zone e-sport. Hanya bergerak sedikit. Mendapatkan satu player. Tapi Flykido sepertinya. Yang menjadi jangkar di depan. Tertahan oleh Ion. Yang sangat kuat. Dan kali ini lihat EVOS. Ternyata tidak cukup dengan pas elimination. Mereka masih mau mengejar yang lain. Karena di ujung-ujung shooting range kali ini. Banyak banget tim. Takai, Alter Ego, Bonafide juga terpantau. Tentu ini akan menjadi pecah perang antar mereka semua. Iya jelas. Pastinya. Karena ini pasal kelima. Masih ada 12 tim. 31 yang alive. Ini bener-bener padat banget. Dipaksakan harus bertemu. Walaupun mereka gak mau bertemu. Even kita lihat granat demi granat. Yang sudah mulai meletup. Dan bisa memakan korban jiwa. Tapi Alter Ego melakukan setup menarik. Ada sebuah cekungan yang bisa dimainkan. Dan mereka mendapatkan posisi yang cukup nikmat. Di bagian arah jam 11. Ini pure map knowledge. Tapi lihat dari RRQ. Ditaprak dengan livescape outri. That's the player yang tadi kita sempat bicarakan di awal. Ternyata tetap dengan quality gameplaynya. Takai, kali ini Kean. Udah mulai terspot. Bahkan mengganti dari kali 6-nya. Menuju ke arah kali 4. Tidak sempat mengun-heal. Takai pulang ke lobby kali ini. Evose Reborn. Benar-benar kuat di bagian utara dari zona. Benar-benar menjaga pergerakan yang lain. Dan juga Alter Ego. Dengan setupnya tadi yang split. Membuat vision yang luas. Kali ini yang menjadi korban adalah Eagle 365. Yang satu persatu di takedown juga playernya Jelly. Wah gila. Pengikisan masa langsung terjadi begitu saja. Tiba-tiba tersisa 7 tim. Bahkan kali ini semuanya sudah mulai dipaksakan. Harus bergerak kembali juga. Karena circle bakal shifting. Bouncing kembali. Menjadi sebuah posisi yang cukup berbahaya. Onix sedang berusaha untuk menyapu juga. Di depan sana ada Skylights. Reverse Blue yang sedang berjaga-jaga. Namun ternyata NFT mendapatkan posisi yang cukup nikmat. Ada sebuah rumah benteng kecil yang bisa dia pertahankan. Tapi hati-hati juga ada Evose. Yang mungkin siap akan menjadi musuh terbaru untuk NFT. Yap, yap, yap. Karena Evose paham betul untuk bergerak masuk ke arah bagian shooting range. Ini tidak terlalu aman. Oleh karena pergerakan mereka ada dua pilihan. Akan menuju ke arah compound. Atau menabrakkan kendaraannya untuk masuk dari bagian lain. Dan sepertinya pilihan kedua yang dipakai oleh Evose. Dan benar sekali. Ion pun sudah mulai bergerak. Lihat pergerakan dari mobil-mobil mahal tersebut. Tesla. Ada McLaren. Mobil-mobil yang tentunya sangat keren sekali. Kali ini digunakan oleh para player. Smoke juga sudah mulai disetup oleh NFT. Karena mereka paham. Mereka tidak aman. Tapi gue suka banget. Karena NFT bergerak dengan zona. Atau seiring dengan zona. Paling karanya mereka di zona pelan. So, gak terlalu butuh cepat-cepat banget untuk masuk ke dalam circle-nya. Iya, karena zona lambat ya. Jadi kalkulasinya bakal bisa dimainkan dengan sangat nikmat juga. Tapi kalau misalnya kita lihat. Dengan adanya pergerakan barbar tadi dari Ion. Mereka harus menghadapi juga musuh-musuh dari zone e-sports. Namun kamera harus fokus terlebih dahulu. Akan adanya e-boss e-sports yang mungkin lagi berusaha untuk menjegal juga pergerakan dari yang lain. Tapi kali ini Bigetro Ryan sedang berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi elimination di depan sana. Sudah ada musuh terbarunya dengan RetroSide. Masih bisa berusaha untuk menembak seorang Game Force. Berusaha menghindar. Pixel HB tipis banget. Setipis kertas tapi masih bisa melakukan healing. Wah, pinjem kata-kata dari Agus tapi gue ubah sedikit. Apa? Game Force yang biasanya The Strongman from Victim. Ya. Kalau ini The Strongman coming from Ion. Luar biasa banget dia takedown satu player dengan pixelated HP gel. Gila, gila, gila. Wow, luar biasa sekali. Tapi awareness mereka, disiplin mereka tetap sangat prima. Smoke-nya udah mulai dikeluarkan. Tutup vision karena mereka mau. Ada sebuah kesempatan di bagian high ground. Ada sebuah pick-off tapi ada sebuah net ternyata dilampar. Splash damage tapi tidak memberikan knockdown ke arah Ion. Wow, gila. Ini ada banyak banget ya terrain yang bisa dimainkan. Makanya mereka walaupun berada di bagian open field. Mereka masih bisa stick together as a team juga. Dan gue rasa ini pincangnya mereka tuh gak terlalu parah banget. Hanya kehilangan mungkin satu atau dua. Kayaknya gak ada last man standing lagi ya gue rasa. Yang terbisa untuk di circle kali ini, Wak John. Betul banget karena dengan angka tim lima masih ada 8-8. Tidaknya tiga rata-rata kamu. Lihat potato. Timingnya juga sangat pas. Satu knockdown. Kemudian langsung recover the position. Langsung nge-prone dan tidak tertakedown. Sebuah hasil besar tapi Super Una ingin following up dari hasil tersebut. Untuk lebih paripurna. Ada utility yang dilemparkan tidak satu tapi dua dengan molotov. Belum ada yang connect. Hanya memberikan perhatian kepada EVOS Tribune. Dan berikutnya di follow up lagi dengan tembakan. And look at that. Super Una mendapatkan red face. EVOS dalam keadaan yang tidak terlalu baik. Tembakan Super Una. One Piece Elimination. Yang tetap terlalu overpeak. Dan justru tertakedown oleh Ion. Ini udah terjadi kelas dari banyak arah Geli. Ya dan ternyata bouncing zone-nya menuju ke arah Ion. Tinggal gimana caranya dari Ion akan berusaha untuk mengeksekusi. Nge-defense area yang mereka miliki. Sementara waktu potato nge-spot kembali. Satu mangsa macan putih. Lizer di depan sana membuat EVOS kali ini guncang-ganjing posisinya. NFT juga lagi baku hatam sama Onyx. Dan sebuah refrex. Ternyata terjadi. Flippy lagi melakukan tembakan. Loncat ke arah luar. Sedikit offset. Mendapatkan sebuah peluru panas dari Ion. Tapi RCNFT sekarang hanya menyisakan at least one player yang aktif. Karena yang lainnya tertakedown. Ion benar-benar controlling di area. Ini mengingatkan kita juga permainan Red Alliance. Mereka sempat chicken dinner di event internasional. Tepat sekali di titik Ion bermain. Bermain di bagian luar-luar. Ya kalau ingat iklan Nemo ada. Ada momen itu. Ryzen melakukan sebuah tembakan. Tapi Lizer di tempat lain. Alter ego defensifnya. What a good defense. Karena tetap juga bersamaan bisa melakukan pressure. Karena gue dapat kata-kata dari sebuah komit. Gimana? A good defense or the best defense is the best offense. Wow. Itu yang dilakukan Alter Ego menurut gue kali ini. Oke. Jadi mereka bisa bermain defensif maupun offensive. Yes. Mereka bisa melakukan kalkulasi dengan sangat baik. Namun dari Ramones nih. Lagi berusaha untuk kalkulasi move-an. Dan langsung dipatahkan begitu saja. Oleh EVOS KF. The Last Man Standing. Yang bukan Rizky Bilar. Lagi berusaha untuk bertahan sementara waktu. Betul sekali. Bukan Rizky Bilar tentunya. Karena dia adalah KF. Iya. Dari Bandung. Oh mirip sih. Betul. Betul sekali. Tapi itu dia presenting to all of you guys. The top three. Ada Alter Ego. Ada EVOS Reborn. Dan tidak ketinggalan Bigotron Ion. Yang masih sangat prima. Dengan empat playernya. Stacking up. Dengan elimination tidak sedikit. Tapi EVOS tahu. Kalau dia maju ini berbahaya banget. Ada pergerakan depan sana. Dia lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu. Memanfaatkan first aid. Nanti. Kalau dapet timingnya. Atau udah habis first aidnya baru. Akan melakukan tembakan. Ternyata justru. Membiarkan milih terkena playzone. Tapi ini dia tembakan dari KF. The Last Dance dari KF. Dan tertakedown oleh Alter Ego. Top two. Ion melawan Alter Ego. Yes. Two. V4 situation. Dengan pergerakan yang cukup signifikan. Langsung maju gitu saja. Tapi ini akan sangat percaya diri sekali. Untuk Bigotron Red Alliance. Berusaha untuk menyisir. Dimanakah dua player lainnya. Dengan sebuah mobil. Langsung maju ke depan. Menempat ke satu. Alter Ego. Berada di posisi yang sangat berbahaya. Renal Ray. Dalam MN ini harus melakukan. Menangpakan tidak bisa. Auto-Gay. One versus three kali. Renal Ray akan mulai dipush. Dari tiga sisi yang berbeda. Dan ini The Agent Voss. The Strongman from Ion. Timbakan terakhir. Winner. Winner Chicken Dinner. Untuk Bigotron Ion. Wow. Gila. Performance yang luar biasa. Dibuka di Piala Presiden Esports 2021. Bigotron Ion. Wow. Luar biasa banget. Ini adalah the very first dance. Mereka di Piala Presiden. Dan langsung menunjukkan hasil prima. Chicken Dinner. Elimination yang cukup banyak. Bisa gue katakan tadi.